Sahabat Kompas.com Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman serangan udara di situs pertahanan udara Ukraina pada Rabu 30 Maret 2022. Pihak Kementerian mengatakan bahwa video itu menunjukkan sistem rudal permukaan yang ditujukan ke wilayah udara Bug M1 Ukraina. Wilayah tersebut diklaim dapat dihancurkan dengan senjata presisi tinggi. Sementara itu pasukan Moskow di kota-kota Ukraina termasuk Kiev dan Chernehev kini tengah ditugaskan kembali. Kepala Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan hal ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas militer dengan tujuan prioritas dan yang paling penting menyelesaikan operasi untuk sepenuhnya membebaskan Donbass. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan. Fase pertama operasi Rusia adalah membuat Ukraina memusatkan kekuatan dan sumber dayanya di kota-kota besar. Hal ini bertujuan agar kekuatan Ukraina tidak berfokus di wilayah operasi utama Moswa yakni Donbass. Invasi Rusia telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Rusia diketahui melancarkan serangan sejak 24 Februari 2022 lalu. Serangan Rusia telah merusak dan memakan korban jiwa. Sejumlah bangunan sipil di kota Kiev menjadi sasaran dari invasi yang dilancarkan pihak Rusia baik melalui darat maupun udara. Terima kasih telah menonton!